Ya yang saya tangkap tadinya kan kita banyak berdiskusi apakah Ariel sendiri yang melakukan penyebaran gitu ya Tapi disitu saya berani mergaransi 100% bukan dia yang melakukan penyebaran Karena ada wajah yang kesal di wajahnya Nah itu terekspresi sekali sekian sepersekian detik bahwa itu bukan dia Dan istilahnya kalau sekarang sih ada rasa marah disitu Tapi lebih ke fears atau takutnya lebih besar gitu Bukan ke kasus yang dia melakukan tapi kepada penyebarannya Dengan dibacanya ekspresi wajah Ariel Otomatis tabir misteri pelaku video sur mirip ketiga artis ini semakin terungkap Karena dari Ariel lah kebenaran wanita mirip Luna dan Cutari akan terungkap Seluruh pembuktian yang dilakukan pakar IT dan pengamat telematika boleh saja dibantah habis-habisan Tapi kalau kebohongan sudah dibaca melalui mimik wajah dan bahasa tubuh Rasanya akan sulit bagi ketiga artis yang diduga terlibat dalam video itu berkelit untuk kesekian kalinya Bayangkan saja gak cuma Ariel yang terlihat tertekan karena video sur mirip dirinya dilihat berjuta pasang mata Luna Maya yang diduga mirip pun dianalisis melakukan kebohongan dalam wawancaranya di sebuah media beberapa waktu lalu Bahasa berjarak yang ditunjukkan oleh Mbak Luna Maya adalah kami tidak seperti itu Itu adalah menyatakan yes dia melakukan Itu dalam bahasa kami distancing language Dia memberi jarak pada bahasa Kemudian pada saat dia mengatakan ada body language-nya Dia menggerakkan pundak kanannya sedikit ke atas Dan itu adalah indikasi bahwa dia mengatakan apa yang dia katakan tidak benar Dua-dua gerakan itulah sudah cukup mengatakan bahwa dia mengatakan Atau dia tidak benar atau dia menutupi sesuatu atau lain atau berbohong Sampai jumpa di video selanjutnya